Sebuah acara perpisahan sekolah atau prom night digelar di sebuah hotel berbintang di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada selasa 10 Agustus lalu. Kegiatan ini menjadi viral di media sosial lantaran tamu undangan tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Video acara perpisahan sekolah atau prom night di masa PPKM level 4 di sebuah hotel berbintang di kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi perbincangan hangat warganet. Pesta prom night itu diisi dengan iringan band dan live music. Dalam video juga tampak para tamu yang hadir tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Menanggapi beredarnya video ini, wali kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto mengaku geram. Dia meminta jajarannya memanggil pengelola hotel yang menjadi lokasi penyelenggaraan acara perpisahan sekolah untuk kepentingan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk memberikan sanksi ke pengelola hotel. Jadi ternyata itu prom night itu inisiasi sendiri. Ya tadinya saya mau kasih sanksi hotelnya. Saya pertimbangkan dulu ini, saya pertimbangkan. Kenapa dia sampai lengah seperti itu? Menurut dia 50 orang dan dari awal prokes. Dikutip dari laman CNN Indonesia.com, setelah menerima surat pemanggilan klarifikasi dari Pemkot Makassar, pihak hotel langsung merespon dan datang untuk memberikan keterangan. Pengelola hotel mengklaim, sepanjang acara tersebut digelar, pihaknya terus memberikan imbauan kepada para tamu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dengan dibuktikan dengan rekaman CCTV yang berada di dalam ruangan acara. Meski demikian, pihaknya mengaku kecolongan atas peristiwa ini. Pihak hotel juga siap mengikuti semua prosedur pemeriksaan atas kasus ini hingga tuntas. Tim Liputan CNN Indonesia